dipersembahkan oleh didukung oleh pemirsa gelombang arus balik lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek ya di Karawang Jawa Barat terpantau Senin malam ini sangat mengalami peningkatan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta cenderung tidak bergerak puluhan ribu pemudik dari arah Cikampek menuju Jabodetabek terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada puncak arus balik lebaran minggu ataupun juga Senin malam kendaraan pemudik terus memadati seluruh lajur baik arah Jakarta atau jalur utama maupun lajur kontraflow yang dengan tujuan yang sama yaitu Jabodetabek kondisi ini terpantau di kilometer 55 kecamatan Kelari Karawang Jawa Barat dimana kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam bahkan di beberapa titik ini sampai terjadi kemacetan panjang kemacetan diperparah dengan banyaknya pengendara yang berhenti di pinggir jalan untuk sekedar beristirahat ataupun karena khawatir kehabisan bahan bakar baik kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi pagi hari ini dari gerbang tol Cikatama dan juga dari Nagrek Jawa Barat sudah berikan kami Zingka Naila dan juga Diva Ulhak tapi kita ke Diva terlebih dahulu dari gerbang tol Cikatama silahkan informasinya Diva ya baik Kamarate, Arief Adil dan juga Pemirsa situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama ini pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar yang mana memang sebelumnya ini sempat terjadi kepadatan dan juga antrian yang cukup panjang di gerbang tol Cikampek Utama jika kita lihat dari pantauan pada pagi hari ini di sepanjang ruas jalan tol Cikopo Palimanan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama ini sudah tidak ada lagi kepadatan ataupun antrian yang panjang dan juga untuk di sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek usai dari gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau juga sudah ramai lancar di mana kendaraan yang melaju saat ini sudah bisa dengan kecepatan rata-rata dari 80 km per jam hingga 100 km per jam dan untuk sistem rekayasa lalu lintas ini dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama ini masih terus diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way yang mana ini juga nantinya akan diberlakukan hingga pada hari ini pukul 12 siang nanti dan untuk di sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek juga ini masih terus diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang mana dari km 70 hingga ke km 36 dan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke arah Jakarta ini juga patut diwaspadai di beberapa titik yang rawan kepadatan atau kemacetan seperti di titik km 47 ya ini titik perpecahan antara kendaraan yang akan melaju memasuki tol layang MBZ dengan kendaraan yang akan melaju melalui jalur Jakarta Cikampek bawah kemudian di titik selanjutnya ini ada di titik km 62 yang juga patut diwaspadai akan rawan kepadatan atau antrian karena kan ini di km 62 ini merupakan titik rest area yang juga rawan kepadatan kemudian selanjutnya di titik berikutnya ada di km 66 yang mana titik km 66 ini merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang melaju dari gerbang tol Kalihurip Utama atau dari arah Bandung menuju Jakarta bertemu dengan kendaraan yang melaju dari tol Transjawa atau dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke wilayah Jakarta kemudian juga pihak kepolisian dan juga pihak jasa marga ini terus menghimbau bagi para pemudik yang sedang melakukan perjalanan arus balik menuju wilayah Jakarta ini agar selalu memastikan kondisi fisik maupun kendaraan ini selalu dalam kondisi prima dimana juga dihimbau agar selalu memastikan saldo kartu uang elektronik Anda juga tercukupi dan juga bahan bakar mobil ini juga tercukupi dikarenakan memang di kontraflow ini sendiri setelah memasuki kontraflow ini sulit untuk melakukan pengisian bahan bakar sementara dari data jumlah volume kendaraan yang telah melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat ini tinggi pada tanggal 14 atau pada minggu kemarin ini tercatat lebih dari 100 ribu kendaraan melewati gerbang tol Cikampek Utama dan pada hari berikutnya ya ini pada hari Senin 15 April 2024 kemarin ini tercatat lebih dari 65 ribu kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama dan untuk sementara data pada pagi hari ini belum bisa kami informasikan karena kan memang harus dikumpulkan oleh petugas dari jasa maharga yang mana jika dilihat dari 3 hari ke belakang ini puncak arus balik yang terjadi pada tanggal 14 April dan juga 15 April 2024 sementara demikian Arifadil Kamarati kembali ke studio Bifauhak dari gerbang tol Cikampek Utama kita berlanjut ke kawasan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat ada rekan kita Zinka Naila ya silahkan laporan Anda Zizi ya Arifadil dan juga Kamarati Kusuma serta pemirsa pada pagi hari ini pantauan kami di lokasi tepatnya di jalur arteri Nagrek menuju ke Bandung Kota melalui Cilenyi terpantau ramai lancar dan memang menurut pantauan kami sejak pagi dini hari tidak ada kepadatan kendaraan yang melintas di jalur arteri Nagrek ini dan memang dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa hari ini pada tanggal 16 April mayoritas masyarakat Indonesia akan kembali melakukan aktivitasnya seperti normal yaitu untuk bekerja dan juga untuk kembali bersekolah dikarenakan memang puncak arus balik terjadi pada hari Sabtu dan Minggu sampai Senin kemarin dan pantauan kami Arifadil Kamarati dan juga pemirsa memang pada hari Senin kemarin sudah lebih padat daripada hari ini namun tidak terjadi kepadatan yang cukup parah sehingga membuat kendaraan harus berhenti total pada jalur menuju ke arah Bandung Kota ini dan sebegitu dari pihak kepolisian Polres Garut telah memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas pada hari Senin kemarin untuk mengantisipasi adanya gelombang-gelombang terakhir para pemudik yang akan melakukan perjalanan kembali ke daerah masing-masing dan sistem rekayasa lalu lintas tersebut diberlakukan selama maksud kami sebanyak 13 kali di beberapa titik atau jalur yang memang rawan terjadi kepadatan seperti di jalur rimbangan jalur leles, jalur Kadungora, jalur Malangbong dan sebagainya dan terakhir memang diketahui dilakukan sistem one-way dari jalur rimbangan sekitar pukul 19.10 hingga pukul 20.40 kemudian di jalur Malangbong 19 hingga pukul 21 kemudian di jalur leles dilaksanakan one-way pukul 21 hingga 21.30 dan terakhir di jalur Kadungora dari pukul 22 hingga 22.20 dan memang jika diketahui pemirsa di jalur arteri nagrek ini terpantau lumayan lancar dikarenakan memang sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sejak malam hari kemarin dan juga kepadatan tidak terlalu parah karena memang volume kendaraan yang terlihat sudah menurun jika dibandingkan dengan hari Sabtu dan Minggu kemarin dan untuk diketahui juga pos pengamanan dan pos pantau di titik-titik di Kabupaten Bandung Barat ini rencananya akan dihentikan pendiriannya pada hari ini tepatnya pada tanggal 16 April dikarenakan memang menurut pihak kepolisian bahwa usai tanggal 16 April ini maka jika nantinya ada kepadatan di jalur arteri nagrek maka hal tersebut bukan termasuk dari gelombang-gelombang arus balik atau para pengemudi pemudik maksud kami yang akan kembali ke rumah masing-masing namun memang itu adalah kepadatan yang normal terjadi di jalur arteri nagrek dan sementara itu pemirsa dari jalur limbangan maksud kami dari jalur Malangbong menuju ke arah Bandung ini kami memantau yang biasanya terjadi kepadatan di beberapa titik seperti di jalur limbangan dan Malangbong di mana biasanya terjadi kepadatan dikarenakan adanya pasar di daerah tersebut pada pagi hari ini belum terjadi kepadatan seperti biasa dan memang untuk diketahui bahwa di jalur-jalur tersebut banyak ada pasar-pasar tradisional yang membuat jalur-jalur tersebut biasanya ramai akan aktivitas warga yang berhenti membawa kendaraan dan parkir di bahu jalan kemudian berlalu-lalu untuk sekedar menyebrang hal tersebut dapat menyebabkan kepadatan hingga cukup memanjang dari Malangbong menuju ke limbangan namun pada pagi hari ini kami memantau tidak ada kepadatan di jalur-jalur tersebut dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian pengamanan setempat memang sampai hari ini maksud kami sampai saat ini belum ada rencana untuk memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas lagi melihat situasi kondisi di jalanan yang masih cukup lancar sampai saat ini meski begitu juga tidak menutup kemungkinan apabila nantinya semakin sore akan terjadi kepadatan karena jika kami melihat polanya disini Arifadil Kamarat itu juga pemirsa bahwa di arteri nagrek ini biasanya terjadi kepadatan mulai menjelang sore hingga malam hari dan hal ini juga mungkin dikarenakan pada sore dan malam hari di nagrek ini biasanya terjadi cuaca atau kondisi hujan pada malam hari yang sehingga membuat masyarakat harus menedua atau menepi dan membuat arus solintas sedikit tersendat meski begitu juga pemirsa sampai saat ini memang kami melihat bahwa selain dari anak-anak sekolah dan pekerja kantoran juga truk-truk dan juga buru pabrik sudah mulai terlihat masuk masuk bekerja untuk melakukan aktivitasnya kembali seperti semula dikarenakan memang kita ketahui sebelumnya sempat padat dikarenakan melakukan libur lebaran tahun 2024 dan dari kami melihat polanya dari tujuh hari ke belakang pemirsa ini sudah semakin terurai sehingga kemungkinan hari ini tidak akan terjadi kepadatan di jalur arteri Nagrek sementara demikian Arief Adil dan juga Kamarati kembali ke studio terima kasih banyak Zinka Naila memapunkan langsung dari wilayah Nagrek Jawa Barat dan juga tadi ada Diva Ulhak dari Gerbang Tol Cikatawa selamat bertugas kembali teman-teman Terima kasih Dikung oleh Dikung oleh